kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan bahas aplikasi security yang katanya ini adalah yang paling baru atau game Turbo yang paling baru di sini saya mendapatkan informasi dari temen di telegram katanya ada aplikasi security terbaru dan disini saya sudah coba download dan di dalam keterangan tersebut kita perlu mendownload tiga aplikasi sekaligus ya Nah di sini saya sudah download aplikasinya teman-teman ya oke di sini ada bulat notifikasi service security add-on kemudian ada security center Neo game Turbo nah ini ya ada tiga ini tapi di sini untuk security add-on ini ini kemungkinan adalah pelagi ini atau pelagi in sistem jadi saya tidak akan coba install kemudian untuk ke bulat notification service ini semacam kayak plug-in service ya seperti itu saya juga kebakaran install di sini saya akan coba install langsung aplikasi security nya Oke bagaimana kita coba lihat ada perubahan apa saja di aplikasi yang katanya ini adalah versi terbaru padahal di sini saya sudah menggunakan versi yang paling baru temen-temen ya Nah ini ini versi security 6.1 ya ini keluaran di bulan Februari ini tanggal 18 2022 Nah saya di Poco X3 Pro ini saya menggunakan versi security yang ini Naga tahu nih versi yang akan saya coba install saat ini ini versi berapa ya ini saya belum tahu juga Oke langsung aja disini kita coba install di Poco X3 Pro temen-temen ya Nah ini dia Apakah anda ingin menginstall update ke aplikasi bawaan data Anda yang ada saat ini tidak akan hilang katanya Oke langsung aja kita coba install apakah berhasil Oke Nah aplikasi tidak terinstall temen-temen jadi kemungkinan ini bukan versi security terbaru ya jadi ini kemungkinan versi security di bawahnya yang saat ini ini saya pakai Kenapa tidak terinstall nah biasanya ini kita perlu downgrade dulu atau aplikasi security yang saat ini kita pakai ini jauh lebih tinggi versinya daripada aplikasi yang akan kita install ini teman-teman Oke Nah jadi disini saya akan coba downgrade dulu ya untuk aplikasi security yang saya pakai saat ini ya teman-teman Nah caranya bagaimana ini juga masih banyak pertanyaan cara downgrade aplikasi security ya Nah seperti ini caranya teman-teman jadi disini langsung saja masuk ke dalam info ya Nah jadi kita tahan aplikasi security nya seperti ini kemudian masuk ke info nah masuk ke dalam seperti ini ya selanjutnya di bawah disini ada an install update Nah kelihatan enggak ya Oke nah ini dia ada an install update teman-teman ya Nah itulah kelihatan ya Nah ini ada an install update kemudian ada clear data dan clear testnya nah disini saya biasanya sebelum an install update ataupun sesudah anisa update itu saya suka clear data dulu nah disini saya biasanya clear data dulu clear data seperti ini dia akan hilang kemudian disini kita an install update nah dia otomatis ke versi nah ini teman-teman ya dia otomatis ke versi ini 55.1211019 ini adalah versi bawaan ya versi resminya seperti itu sudah berbahasa Indonesia oke nah selanjutnya disini kita langsung saja install aplikasi yang tadi ya aplikasi security yang katanya terbaru kita coba langsung saja masuk dan kita coba install kita lihat Oke kita tunggu nah aplikasi terinstall ya Oke kita selesai dulu dan kita coba lihat disini ya aplikasinya sudah berubah lagi namanya disini berubah menjadi security ya otomatis ini adalah versi global biasanya kalau namanya bukan keamanan kalau keamanan itu berarti sudah support dengan bahasa Indonesia Oke langsung jadi sini kita coba lihat ya masuk dulu ke info Oke nah ini dia ya teman-teman jadi aplikasinya ini adalah versi 6.0.0 2201 13 nah jadi ini lebih baru di daripada yang punya si Redmi Note 10 Pro saya teman-teman nah Redmi Note 10 Pro saya itu adalah resmi MIUI bawaan MIUI 13 itu kan aplikasi security bawaannya resminya itu di versi 6.0.0 2201 10 ini 01 13 dan disini 0.2 seperti itu teman-teman ya Nah ya kita akan coba lihat nih aplikasi security ini apakah bagus atau tidak ya Oke langsung saja disini kita masuk ke dalam aplikasinya kita coba lihat Oke ini masih seperti ini ya kita coba lihat ke dalam pengaturan Oke ini udah jelas seperti ini ya Nah ini tuh Oke jadi tadi ya penjelasan lagi disini jadi tadi kenapa kita tidak bisa install dari versi 6.1 jelas ini adalah versi 6.0.0 jadi versi di bawahnya yang 6.1 jadi gak bakalan mungkin bisa terinstall teman-teman seperti itu ya Oke ini jadi versinya 6.0.0 Oke selanjutnya disini kita coba lihat ke bawah nah ini ada game Turbo ya ada game Turbo dan juga itu ada kotak alat video Nah kita coba lihat disini Apakah kotak alat videonya ini sudah berubah menjadi smart toolbox atau sitbar dan game turbonya bagaimana untuk juanya Nah disini saya akan coba fokus kedua ini aja dulu ya teman-teman Oke disini kita langsung aja masuk ke dalam kotak alat video nah kotak alat video ini masih sama seperti ini ya video toolbox atau kotak alat video video ya seperti ini enggak ada perubahan kemudian kita coba masuk dulu ke pengaturan ya ke pengaturan selanjutnya disini kita cari di bagian baterai dan performa Oke untuk baterai dan performa disini masih sama ya ada set baterai balance dan juga performa kita coba ke baterai nah disini untuk temperatur dia berubah menjadi 34 derajat Celcius jadi indikator modelnya ya bukan yang normal seperti itu jadi tampilannya seperti ini selanjutnya disini kita coba lihat di fitur spesial kemudian kita langsung ke game Turbo ya ke game Turbo nah karena tadi saya melakukan downgrade kemudian delete data dan cache ini akan berubah menjadi seperti ini teman-teman ya akan berubah menjadi vertikal Nah enggak masalah disini teman-teman langsung dia masuk ke dalam setting disini kita ubah lagi menjadi horizontal dan disini kita buat homescreen shortcut ya kita klik Nah kalau udah seperti ini tabek back ya ini keluarkan keluarkan nah ini sudah ada oke tampilan game Turbo nya memang berbeda teman-teman kita coba lihat nah tampilan game Turbo nya seperti ini ya Oke nah game Turbo nya seperti ini kita langsung aja masuk ya kita coba lihat apa saja sih bedanya Oke sama sih ini game space dan juga disini teman-teman bisa lihat untuk GPU setting ya di bawah Oke nah untuk GPU setting atau setelan GPU nya ini masih tetap ada seperti ini kemudian kita coba lihat custom Oke seperti ini ya Nah oke dan perlu teman-teman ketahui karena disini eh untuk si aplikasi Joyose nya saya sudah aktifkan kembali jadi ini kita bisa setting ya teman-teman kita bisa atur Hai nah disini saya sudah aktifkan kembali untuk aplikasi Joyose nya ya karena ada juga permintaan teman-teman disini Bang bagaimana cara mengaktifkannya Nah kalau misalkan pingin dinonaktifkan lagi atau hapus bisa dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya atau di channel Wahyu Zekta tutorial teman-teman ya seperti itu oke nah jadi disini sudah aktifkan bali ya untuk Joyose nya seperti ini nah kita coba lihat di Genshin Impact saja teman-teman disini kita coba tes di Genshin Impact ya ini saya menggunakan setelan 720p dan settingannya seperti ini saya aktifkan dan ini seimbang Oke seperti ini dan kita coba masuk ke dalam gamenya ya kita kita lihat UI nya ada perubahan atau tidak untuk UI dari game turbo nya teman-teman Oke kita coba lihat ya ini dia jadi seperti ini teman-teman ya security terus berhenti oke ya ini ketika kita coba masuk ke dalam game ini malah nggak bisa ada atau ada tulisan seperti ini Oke kita coba batal dulu nah dia nggak bisa aktif tuh ya dia nggak bisa nggak keluar teman-teman di sini oke ini ada masalah berarti ya untuk game turbo nya seperti itu oke di sini kita keluar dulu lagi nah kita cari dulu di sini masalahnya apa ini di Genshin Impact nggak bisa masuk kita coba masuk ke dalam eh pubg ya kita coba masuk ke pubg kita coba masuk ke pubg apakah sama oke nah dia juga nggak keluar untuk game turbo nya teman-teman dia nggak ada ya garis game turbo nya dia nggak keluar seperti ini ya oke sama ya berarti ini ada beberapa eh yang perlu kita coba install nah tadi ya karena disini saya belum install aplikasi yang lainnya seperti di sini ya ada bullet notifikasi dan juga ada security add-ons seperti ini ya ini belum saya install jadi kemungkinan tadi game turbo nya jadi ada masalah seperti itu nah disini kita coba install saja aplikasi kedua ini kalau misalkan masih tetap eh error ataupun masih tetap enggak bisa bisa kebuka berarti memang enggak support di Poco X3 Pro teman-teman oke kita coba install dulu ya ini juga ada update sih sebetulnya nah plugin layanan sistem kalau yang ini bullet screen notifikasi bullet screen notifikasi teman-teman nah ini plugin layanan sistem kita coba install oke oke sama aja sih dia versi sembilan versi sembilan titik sebelas ya oke nah sembilan titik sebelas titik 02 ya sama aja berarti teman-teman ya oke nah dia kereset oke jadi dia versinya ini sembilan titik sebelas titik 03 22 02 09 ya untuk plugin sistemnya seperti ini nah oke yang ini ya plugin sistemnya dan kita coba lagi di sini ini keluarkan dulu semuanya di recent aplikasi dan masuk lagi ke dalam game turbo nya oke oke selanjutnya kita coba lagi di sini ya masuk lagi ke dalam game nya oke jadi security terus berhenti dia masih terus berhenti seperti ini oke nah ya masih terus berhenti seperti ini tuh tuh ini masih gagal kita keluar lagi kita keluar lagi dulu teman-teman berarti kita coba install lagi ya satu kali lagi yang aplikasi pendukungnya nah yang bullet notifikasi ini atau bullet screen notifikasi kita install oke kita coba lihat versinya dan disini kita bisa uninstall teman-teman ya ini untuk bullet notifikasinya kita bisa uninstall seperti ini oke kalau misalkan nanti tidak dibutuhkan kita tinggal uninstall saja kita keluarkan semua dari recent aplikasi dan disini kita langsung masuk lagi ke dalam game turbo nya teman-teman kita coba lihat oke kita langsung masuk ke dalam Genshin Impact kita masuk oke dan disini security terus berhenti ya kirim laporan bug ke mi untuk dianalisa batal ini masih nggak keluar oke kita keluar dulu kita keluar dulu ya ini untuk tampilan dari game turbo nya sih udah oke ya disini udah seperti ini gitu cuman disini memang kita nggak bisa masuk ke dalam game dan kita tidak bisa melihat UI dari game turbo nya seperti itu teman-teman dan disini permasalahannya masih belum tahu nih oke kita coba disini ini clear data dulu ya kita coba clear data dulu oke kita masuk lagi kemudian kita coba sini kita masuk lagi ke dalam game turbo kemudian kita masuk setting ubah lagi menjadi horizontal screen screen ini screen shortcutnya kita aktifkan oke ini kita masuk lagi ke dalam game turbo nya kita coba tes lagi kita nggak bakal kita nggak coba dulu yang custom ya kita nggak coba dulu yang custom disini kita coba dulu pakai yang seimbang saja ya disini untuk Genshin Impact ya kita coba yang seimbang apakah bisa atau tidak nih kita coba lihat sama ya oke ini masih sama seperti ini terus berhenti ya jadi nggak support disini teman-teman untuk di Poco X3 Pro ya untuk game turbo nya dia nggak muncul seperti ini oke jadi seperti itu teman-teman ya ya sayang sekali untuk versi ini di Poco X3 Pro ini nggak bisa ya sudah kita coba install juga ketiganya itu tetap dia nggak bisa masuk ke dalam game turbo atau kita tidak bisa melihat UI nya yang sebelumnya itu seperti ini ya tadi kan berbeda tuh tampilan dari game turbo nya sekarang kita coba lagi masuk ya ke dalam game turbo seperti ini oke oke dan kita coba masuk ke dalam game nya nah oke untuk menggunakan versi bawaan disini dia muncul ini versi bawaannya seperti ini ya untuk UI nya nah seperti ini untuk dari UI game turbo nya sayang sekali tadi ya untuk di game turbo yang katanya versi terbaru atau versi 6.0.0 13 itu nggak support atau nggak bisa aktif sayang sekali jadi saya simpulkan teman-teman ya aplikasi security terbaru tadi yang memang sih ya disini untuk logo dari game turbo nya itu udah berubah udah berbeda nggak seperti ini nih logonya tuh tadi keren banget logonya teman-teman cuman sayangnya di Poco X3 Pro saya coba tes ini nggak bisa ya kemungkinan di HP lain juga ini nggak bisa nggak bisa ke install gitu ya nah jadi kalau menurut saya lebih baik menggunakan aplikasi security yang seperti biasa yang saya informasikan ya kalau security terbaru ini kemungkinan ini masih dalam uji coba teman-teman dan memang ini bekerja dengan cara root ya seperti itu nah jadi kalau menurut saya ya sekali lagi lebih baik menggunakan aplikasi security yang udah stabil dan bisa dipakai di HP yang tidak root karena ya udah teman-teman lihat sendiri ya setiap kali saya bahas itu suka ada perbedaan atau juga ada perubahan yang lumayan signifikan ke dalam pada saat kita coba tes gaming di performanya seperti itu teman-teman oke jadi itu ya teman-teman ya untuk di video kali ini ini terkait coba tes install aplikasi security terbaru yang ini ya ini dari web ya dari telegram juga informasinya dan ternyata nggak bisa terpasang atau tidak bisa bisa terpasang bisa jalan tadi versinya sudah kelihatan versi 6.0.0 titik yang keluaran tanggal 13 bulan Januari kemarin ya seperti itu cuman kita tidak bisa masuk ke dalam mode ataupun UI dari game turbo nya sayang sekali oke itu saja mungkin ya di video kali ini mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa penasaran bagi teman-teman yang sudah tahu informasi terkait aplikasi security atau game turbo ini tapi ya kita tunggu saja pasti untuk versi ini akan cepat rilis kita tunggu saja nanti teman-teman untuk versi game turbo ini ya oke itu saja mungkin di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya